musik 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 aduh gue tuh kangen banget deh ribet ribetnya nikah lo tau gak sih pas mau nikah gue tuh ribet banget seserahan kayak gini apalagi masalah heels karena nikah gue tuh beda gue yang pake heelsnya kaset kalo lu nikahan ribet cari heels kalo gua nikahan ribet cari sponsor hahaha lu kan baru kemarin nikah masa udah mau ribet ribet kayak gini lu lu nikah lagi coy ya gue suka vibes pas mau nikah itu lu ribet ngurus gedung ngurus makan ngurus ini gue tuh kangen gitu lu nikah gak sih seserahan apa gue takutnya sombong gue gak enak takutnya sombong iya gak apa-apa orang juga belum tentu lu ngomong percaya orang muka lu gak ada orang kaya orang kayanya coba lu ngomong gue gak pake seserahan sih lu gak pake seserahan? bahkan gue india oh jadi lu nikahan pake adat india adat india berarti pake gitu yang pake api-api yes yes pake api-api enggak gue lebih ke kalo ada pohon gue ngumpet di ujung gue naring seserahan? banyak yang viral nih soal seserahan seserahan aku juga sama kamu viral aku kasih tas mahal aku kasih berlian aku kasih taruh sayang udah gak usah dibahas-bahas itu kan kamu juga nyicil gue nyicil 6 bulan 6 bulan tapi kan sponsor banyak yang masuk beda sponsor-sponsor beda beda apa sih yang viral ada apa? yang viral ini ada mahar katanya cuma 500 perak ha? ya kalo gitu gak mahar lah murah mahar cuma 500 perak ya ini liatin tadi kamu kasih tau aku gak mau denger gak? gue kasih berlian tujuh kerat tujuh kerat tujuh kerat enggak sama aku tujuh kerat tujuh kerat beneran tujuh kerat apa ala-ala enggak sama tujuh kerat oh enggak apa enggak ya siapa kasih ke siapa hei bos 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 oke kita bahas merian gak boleh kita bahas yang sombong-sombong gitu sayangnya iya kan kita bahas yang gak biasa kita bahas kita bahas tentang wanita wanita tapi ini bukan ibu warteg ya warteg udah udah lewat kita episode kemarin yang pasti ini masih ibu-ibu juga dan katanya dia dikasih mahar yang tadi 400 gram oke berlian apakah dia mau sama suaminya karena mas oh iya berlian nih itu iya kita akan panggil kan bintang tamu kita yang katanya dia mau dinikahin itu apa karena suaminya kaya atau karena cinta dia dapat emas 400 gram kamu kalau kalau aku orang miskin apa kamu mau menjadi suami tidak mau saya eh gue kalau aku orang miskin apa kamu mau menikah sama aku asal-asal dia gak jadi masalah enak enak itu beruntung banget Fy beruntung kalau bukan Gigi istri lo oke ini dia nimdi beruntung lu terima 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 Tadi lu ngomong-ngomong gue, tadi lu ngomong-ngomong gue. Dari, siapa. Hei, Nindi, hei, hei. Gue tau, dia tau gue. Tadi pas lagi briefing kan siapa bintang-bintangnya Nindi, Nindi yang mana? Ada Nindi Ayunda, kadang-kadang Ayunda setau nama kamu bukan Nindi Ayunda kan? Nindi, Nindi. Engga, Nindi perasaan dia apa? Perasaan. Perasaan. Perasaan di Harsono itu nama belakang perasaan kira suami. Iya, tadinya kan Nindi kan? Iya. Kalau dia bilang tadi pas lagi briefing, si Nindi, oh yang dulu yang diacar musik sama kita. Iya. Eh, tapi dia agak bedaan deh. Dia bilang gitu. Tapi pas lu dateng tadi, iya ya operasi. Gitu. Ini paham mobil. Hei. 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 Boleh tanya. Boleh tanya. Coba liat. Kedokter. Kedokter mana aja. Sekarang aja gue bilang sama Gigi, gue pengen ke Korea deh bikin hidung kayak si. Oh si itu. Si. It's okay. Gigi bilang ke gue, pengen ke Korea juga bikin anak ya. Ya udah deh, itu mah gausah dibahas. Ini masalah 400 gram maskerin. Kreatifnya parah banget ini. Gak bener ya? Emang bener. Masa gue mau bohongan. Hei gue gak ngomong apa-apa. Gak ngomong. 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 Gak ngomong apa. Si Nindi itu pasti kalau suaminya gak kaya dia juga gak mau. Gak ngomong tadi. Gak ngomong apa banget. Gak ngomong apa ya. Apep.. Perempuan kalau laki gak ada ininya gimana? Ya kan kita kan gak bisa makan cinta doang. Ya bener emang… Gak ngomong. Gak ngomong. Gak ngomong kita mau makan cinta. Gak ngomong apa sih goseng-goseng ini? Gak ngomong apa sih goseng-goseng ini? Gomain bar. Jangan emoti, Shay. Aduh, Nindi, Nindi itu dulu salah satu karyanya dia duet sama Audi. Aku bernyanyi, disuruh tobat. Aku bernyanyi, dilempar tomat. Itu kan, bener gak? Gak gitu liriknya, itu jaman ekstravaganza kan? Oh iya dulu, aku bernyanyi, dilempar tomat. Aku menari, disuruh tobat. Pernah juga dia jadi sinden, sinden di OVJ. Oh pernah ya? Pernah. Amatnya Dewi kita. Ya bener, kita lihat nih. Coba, 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 coba. Look into visuals. Itu beda banget sekarang. Tuh kan beda. Lu mau bilang di operasi lagi? Eh, bikin foto aja udah lama banget. Gua ngeliat lu tadi cantik banget soalnya. Terus tadi dokter Tompi nelfon gua, itu operasi. Ketemu dokter Tompi aja di dokter Devia. Karena kan gua penir. Oh iya, bukan. Berubah tuh mungkin dalam arti kan. Berubah. Estetika gitu loh. Bukan operasi. Sebenernya kepengen kalau ada kamu membayar itu. Nindi sebelah kanan, liat tuh. Itu Nindi sebelah kanan. Bukan, itu Mami Nono. Bukan, bukan. Liat ya, itu lebih kurus ya. Itu lebih kurus ya pemirsa. Nindi yang mana? Itu paling kiri lah. Oh itu kiri? Itu kurus banget iya lu. Itu lebih parah kan, lebih kurus kan. Iya tapi dulu Nindi kurus. Iya sekarang juga gak gendut sih. Cuman itu kurus banget aja. Strong, strong kalau sekarang. Engga, kemarin katanya Instagramnya Nindi dihack. Bener. Oh iya, aku sampe Whatsapp dia. Eh Ma, lu kenapa Instagram lu katanya gitu. Dihack sama orang turut. Mau manggilnya apa? Ma. Lo malah hampir. Ma apa? Engga, kita kalau berdua manggilnya Ma. Ya gitu kan. Ma dimana Ma. Ma, Ma dimana Ma. Ma cuman aku juga kok. Iya sama sih. Nih ma nih. Nih ma nih. Ma apa? Mavera. Kepas. Nah kamu kipas-kipas aku juga kepa. Mavera bukan Mavera. Kita liat nih waktu dihack Instagramnya si Nindi. Kasian banget. Tapi beneran dihack sama orang turut. Nih liat nih. Look in the visual. Dear friends. Kok iya gue lagi tengah begitu ya. Tegah banget sih. Dan yang kebetulan. Sampai dihack tuh sampai. Iya. Soalnya aku lagi liat Instagram. Pas banget mukanya tuh bule. Gue bilang gue pernah follow bule dari mana. Apa jangan-jangan laki gue. Gitu. Jadi ya kalau follow gak tau ya. Di Parasadi, Arsono gitu. Jadi waktu itu kejadian hari Selasa lalu kalau gak salah. Jadi waktu itu Eric tiba-tiba telepon. Eric siapa? Eric Al Amin stylist. Alistair. Jadi nomor aku di Instagram itu memang ada masukin nomornya Eric. Karena kan kalau misalnya kayak liburan gitu. Suka telat-telat posting gitu. Iya. Kalau buat kerjaan. Jadi memang ada masukin disitu. Jadi Eric juga tau pasport aku. Nah tapi memang kejadiannya pada saat itu. Dia kontak Eric tuh dari hari Sabtu. Yes. Kebetulan karena memang ini Instagram emailnya udah email lama banget. Jamannya hotmail. Jadi lu gak pernah buka. Dan gak disini juga ke email yang sekarang. Gak hati. Memang dijaga itu email sama pasport kamu. Emberan. Tapi lu bisa tau dia itu orang Turki. Jangan-jangan dia dagang kebab. Tahu ya. Tahu ya. Karena bahasanya tuh yang nyangkut tuh bahasa Turki. Dia jadi memang udah masuk itu dia udah login dari hari Sabtu. Udah coba. Dan dia juga udah. Lucunya tuh dia tuh Whatsapp. Whatsapp apa? Whatsapp Eric. Jadi dia memang kontaknya ke Eric. Whatsappan kalau bilang aku tuh kena copyright. Memang kebetulan hari itu ada posting kerjaan. Dan dia bilang katanya aku kena copyright. Oh oke. Kejadiannya hampir sama persis kayak Luna. Jadi karena copyright-copyright terus tiba-tiba pas hari Selasa dia bilang. Dalam 24 jam Instagram kamu akan dihapus. Oh pernah tuh gue pernah. Jadi kaget dong dia langsung. Dia langsung coba masuk ke ini kayaknya dari situ deh. Pising deh kayaknya banget. Iya 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 gitu. Hati-hati ya buat kalian semua Instagram kamu bisa jadi hack. Waspadalah. Waspadalah. Malembang. Padang. Padang. Udah beda ya? Gadis Padang. Karena emang gue gadis apa Korea? Kalau Korea gapapa. Sekarang gue udah jadi gadis sosialista. Eh. Boa maaf. Ini sosial distancing. Kamu sosialista beda. Beda. Beda Vi. Apakah benar Nindi mendapatkan jatah bulanan. Senilai 1 miliar dari suaminya. Hei. Please please. Kenapa sih? Untuk dia. Setiap gue pulang kayak gini gue selalu pijet pak. Enco. Gak gak ngurut. Eh. Menurut lu bener gak sih? Dia dikasih satu miliar. Sayang. Kalau dikasih satu miliar aku kok gak dikasih. Bagus, bagus. Bagus gini minta gini. Kau lihat. Anda paling kaya. Dia keringat dingin. Karena dia mau ditanya dari satu miliar. Eh iya. Aku juga mau satu miliar. Apakah dia mau menerima satu miliar. Sebulan dari suaminya Tapi kalau suaminya menikah lagi Apakah dia mau Siapos Uang bulanannya Gila 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 Uang bulan Totalitas banget sih Patas mahal ya Patas rapi mahal Jadi Aku benar Uang bulan yang minggu itu benar Satu miliar Suami lu kalau digoda-goda Nama cewek di media sosial Lu marah ya Kamu aku digoda-goda Nggak pernah marah Gila I watching you Dia tuh udah tau siapa ya Berarti cowok lu Lu pernah digodain sama Pembinoor Pembinoor Di Kita juga pernah Gak pernah digodain sama cowok Ya masa gak pernah Raffi Enggak Hei Buat cewek yang godain suami gue Yes Bodo amat Aduh udahlah Memang Nini ini sosialita Karena saking kaya rayanya Dia kalau keluar negeri Makannya bukan makan stick Makan ikan asin Bener Gue jadi keluar negeri Makannya ikan asin Eh dia tuh tau gak sayang Dia tuh gak bisa makan Kayak makanan sushi-sushi gitu Dia gak bisa Kenapa? Alergi Lidah aku lidah kampung Coba Dia gak bisa makan sushi Gak bisa makan steak yang setengah matang Gak bisa Betul Karena aku mendingan makan nasi Pakai Indonesia Indonesia Coba Nat ambil makanan Ini makanan asli Indonesia nih Lo pasti suka banget Coba makan Kata ini makanan favorit lo Gue? Iya Masa suami lo Tapi gue takut ini Enggak Gak hidup Dua Satu Iya Jangan dibuka ya Jangan dibuka FI 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 Jangan dibuka Jangan dibuka Masa lo pisang takut? Eh Pisang itu di mood enak loh Enak banget Enak banget Coba onas makan pisang Coba ya dari Nagita ya Sayang Coba kamu makan pisang Eh aku lagi diet gak bisa makan Ya Pisang itu dilarang Dimakan kalau lagi Jangan aku Eh Kenapa sih takut lo pisang? Kenapa? Lo kenapa takut sama rambutan Gak sih Enggak Enggak Tidak suka kan ada Jangan kalau jaman dulu tuh Di restoran Padang Pisang ini kan udah bagus ya Pisangnya udah Keren gitu Kalau jaman dulu kan Ada hitam hitam gitu loh Kalau kita beli di pasar Terus ada ulet ulet yang begitu loh Jadi suka masuk masuk ke hidung gitu Jadi gue trauma dari kecil Lo parnau dari kecil Jadi lu gak pernah makan pisang ya? Gak pernah. Lihat pisang ini. Kamu gak takut? Aku yang takut. Sepatu gue tinggi banget sih. Gata gue gak lucu coy. Aku udah gak mau pisang. Kenapa takut? Gigi mah gak dibantuin guenya. Aku mau pisang. Gak pernah ngopin anak pisang. Gak pernah ngopin anak pisang. Pasti mbak. Gak pernah. Tapi dua-duanya. Maaf. Dia udah sampai keringetan. Selain pisang juga. Katanya pernah makan bareng sama Nagita di Youtube. Katanya pernah makan apa sih kamu sama Nagita? Macem-macem dia pemakan segala. Gue kan makan segala. Gue yang kalah. Tapi Nindi sama Gigi memang suka makan. Looking to visual. Gue suka banget makan apa aja. Coba. Sekarang. Sekarang kita lihat. Nindi berhasil gak makan yang ada di dalam sini. Lu sayang buka. Biar buka. Buat Nindi Ayunda. Apa sih? Apa sih? Dibau. Sumpah bau. Terasi. Berani gak makan terasi? Enak. Enak. Wah itu kan gue pernah makan. Ya kalau dimasak kalau dibakar enak. Coba. Kamu sama Nindi makan terasi kalau berani. Eh tunggu aku kan lagi diet. Enggak makan. Tidak makan. Potong. Ih bau banget sumpah terasi. Kita sama suka banget ciumin makanan. Iya. Oh lu mah parah soal diciumin. Tapi dietnya gak boleh gue gak boleh makan. Coba lu makan. Emang udah turun berapa kilo. Kok duluan sih gak ngajak. Enak gak? Jilat aja jilat? Jilat aja jilat 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 jilat. Ih terasi iiii. Oh iya iya lupa gue. Baunya gak enak. Iyuh. Ih ternyata. Aneh ya. Ada seorang perempuan. Lebih pilih makan terasi. Daripada makan pisang. Hahaha bener ya. Ini Nindi ini orang kaya sosialita. Tapi masih mau lo makan terasi loh. Jadi biasa aja Fi. Gak ada sosialita sosialita ya ke. Udahlah. Sekarang ngomongin make up aja. Make up make up. Nindi. Kamu kalau make up lama gak? Enggak. Kalau di make upin ya lama. Kalau make up sendiri mah bentar. Bener. Iya. Yang gak bisa tuh gak pintar tuh bikin rambut. Baru sekarang lumayan. Meningan. Sekarang ini udah bikin sendiri gak? Iya gini aja lah. Meningan kalian belajar dari seseorang yang bisa make up. Tapi bukan sebarang make up. Bisa make up karakter. Kayak Onat. Karakter jahat. Dia udah make up karakter jahat. Itu make up ya bisa di apa semua? Enggak. Ini emat atau. Oh kirain asli make up jahat gitu. Ini memang kalau bikin itu di lambar. Iya nih kita akan liat. Orang yang memang bisa. Membuat satu karakter make up yang. Shiamik. Looking the visual. Wow lucu banget. Itu tulisannya bisa sampe kecil banget loh terus. Jago banget deh. Pengen pengen kayak gitu. Mau. Kita ambangkan ini dia Nia Inggris. Apa benar kamu diberikan uang jajan satu miliar sama suami kamu? Bukan. Gue orang pertanyaannya. Oh salam. Oh salam. Bukan pertanyaannya. Oh salam. Inggris bagus banget make up kamu itu. Thank you kak. Ini make up sendiri? Iya kak make up sendiri. Gua tuh selalu liat instagramnya dia gitu. Ah bohong lo. Ah tadi bilangnya. Ini siapa sih make up yang itu? Noying banget. Ah lu karing ngomong gitu lo. Oh iya. Ini ada ketemu orang ini lo ngomong. Bos jangan gitu dong. Oke salto nih. Tapi ini. Itu kan juga gambar kan Nat? Iya tapi ini kan sama gambar beneran. Kalo dia kan make up. Bedanya tato sama make up itu apa ya? Ya kalo menurut gua sih. Ini yang ditanya ya bukan gue? Enggak. Gua nanya dia yang nanya. Kalo dia nanya makeup lu. Kanselnya nanya dia. Bu Nia. Gimana tuh? Bu Nia gimana? Nia ya bener ya? Aku panggilnya Nia aja ya? Iya Nia bener kak. Kok kamu bisa kreatif banget gitu sih? Ya aku sih memang kayak gitu orang. Salah nama. Salah nama. Salah nama. Ketok dulu ketok dulu. Gua mangel Nia ya bukan ini Nini ya. Mana? Inspirasinya dari mana gitu? Sebenernya aku dari kecil emang udah ngelukis gitu kak. Iya. Abis itu. Sebenernya tadi aku ngelukisnya di kanvas. Abis itu ngelukis. Sempet sketch sama kak juga. Pake pensil gitu. Nah pas kuliah itu aku masuk UKM teater gitu. Acting. Nah terus aku nemuin. Wah ada media baru nih. Buat ngelukis yaitu makeup karakter dulu kak. Aku waktu itu di teater. Yaudah kalau gitu sekarang aku boleh tantang kamu langsung gak? Sekarang nih kak. Iya. Yalah jangan pake bahasa basi. Oke aku akan tantang kamu sesuatu. Aku mau ngeluarin. Apa? Boleh gak aku keluarin Seng? Apa? Aku mau keluarin. Abis itu aku keluarin. Aku mau keluarin tantangan lah aku keluarin. Nih. Nih. Nah. Aku hari besu. Baru aku keluarin. Ini dia. Seperti apa tuh? Oh Allah. Kok muka aku sih? Bukan cakep di pilihan cakep. Gambarnya nih. Oke sip. Kamu makeup. Tolong kita akan tantang. Untuk baju nih kayaknya. Bukan tantang tapi tantang. Oke. Tantang. Tantangnya. Untuk gambar. Untuk gambar. Bisa bisa. 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 Gambar mukanya si Rafathar. Silahkan. Oke. Sekarang nih kak. Iya. Mau dibawa matanya. Mau sekarang atau mau pas credit title? Gimana? Oke. Kita akan kasih kamu sampai waktunya sampai akhir. Ya. Akhir jaman kak. Bukan aja. Dan juga kita lihat wajah kamu akan digambar. Apakah akan cantik secantik aslinya. Bisa. Atau lebih cantik dari si Onan. Kita mau ngasih lagi bos. Siap. Sampai ketemu lagi di Okibos. Kita akan lihat bagaimana hasil dari makeup Nia. Waduh ini masih buletan doang nih kak. Gapapa nih ya. Pokoknya santai aja. Kamu harus membuat makeup seperti Nagita Slavina. Iya. Tapi kalo bikin kayak gini tuh pake alat makeup khusus. Atau pake makeup yang belakang gitu. Jadi gak ngobrol. Nanti dia lama. Gak ngobrol gak ngobrol gak ngobrol. Biasanya itu aku pake ada face paintnya juga sih kak. Dan juga pake eyeshadow warna-warning aja sih. Gak bisa. Tapi tuh bisa spontan langsung liat gitu ya. Eh lu ngapain nanya sih lu pengen dipanggap. Apa dipanggap juga gak? Tapi lu bisa habis liat foto langsung gitu ya. Spontan. Mungkin soalnya kan mulainya dari gambar kan. Jadi kan sebenernya liat gambar. Eh nanti digangguin malah gak selesai-selesai nih. Coba liat. Aduh kak masih alis aja belum kebentuk nih kak. Yaudah kita kasih waktu buat Nia. Lanjut aja dulu Nia. Oke kita doain. Nia akan kita kasih tantangan makeupnya seperti. Nagita. Oke lanjut. Nindi. Eh kak. Ayun kak. Kenapa? Lebih tertarik dia yang bikin-bikin. Lebih tertarik ya. Sekalinya gue dapet parter hos si Vicky playboy banget. Ini agak kemayu. Tapi lu tau gak Nindi itu pernah heboh gara-gara piyama. Kenapa piyama? Dia pake piyama yang harga Rp100.000. Oh ya mahal banget itu. Astaghfirullah. Looking to visual nih. Bener kan? Ini piyama bukan? Enggak piyama itu tuh modelnya sama kayak bajunya bu Gigi. Enggak piyama. Eh Onat ini piyama bukan? Ini bukan piyama sih. Ma, ma coba ma, coba ma. Mama coba berdiri ma. Eh ini tuh bukan piyama tapi memang ada. Memang modelnya kayak gitu ma. Baju-baju pasti sama tuh. Itu malah celananya itu kan Gigi tuh pake karet ya. Malah itu kalo itu celananya bener-bener pake zip. Kita kalo kita pake jeans. Ah, itu kan kayak baju tidur. Betul. Betul. Gue inget nih fashion dikit dong. Emang. Itu tergantung orangnya liat kalo orangnya keluar pake baju tidur kayak gini. Baru bangun tidur gak sikat gigi gak cuci muka ya kayak baju tidur. Nah itu harganya puluhan juta bener. Engga puluhan juta juga gak. Engga. Ini si Nindi nih pernah ke Pergok sama Nagita. Pernah beli barang yang gak penting. Nih. Parah nih cewek-cewek jaman sekarang. Itu beli apa? Baju. Tadi yang ditahui di kepala itu apa? Itu namanya face cover. Jadi udah supaya kalo baju. Maaf, kirain c*****. Kira lu. Kau apa. Jadi kalo mau beli baju kan lagi ada make up-make up gitu. Jadi supaya gak nempel ke baju-baju. Tapi gue ngeliat Nindi tuh sekarang udah sukses. Gak sama. V juga udah sukses. Gue ngeliat Nindi kan dari dulu. Dari waktu itu pertama karir. 2006. 2006. Jadi duet sama Audi penyanyi. Dari pemilihan krim. Eh apa sih? Iya kan? Krim muka. Itu dia jadi dari Padang baru dateng. Sekarang udah sukses. Udah punya suami Alhamdulillah yang baik. Amin. Punya anak juga. Amin. Dan sekarang sudah menjadi ibu. Anak lu laki kan? Laki perempuan. Nah. Saat lu punya anak laki-laki. Lu ngerasain gak? Gimana. Lu kenapa musiknya jadi bikin semuanya sih? Lu sama almarhum bokap lu. Waduh. Pasti. Gak bisa ditanyain. Saat lu ngeliat. Anak lu yang laki-laki. Lu pasti. Flashback. Ngeliat. Bokap lu. Gimana ya? Aduh. Lu sama papa udah nangis. Kamu gak bikin orang nangis. Enggak ini aku serius. Karena aku aja waktu ngeliat Rafathar. Aku tuh. Suka inget. Amarmu papa aku. Gitu. Apalagi. Kalo saat kita. Ngeliat anak kita kesel. Kita ajarin dia. Kita kan pasti flashback. Dulu juga aku sama orang. Aku digigihin dia. Lu kan jadi sukses seperti ini sekarang. Juga pasti. Banyak-banyak berkat bokap gue. Bokap lu. Belum apa-apa udah nangis. Dia baru ditanya. Hehehe. Bokap lu meninggalnya waktu itu. 24 November kemarin. 24 November tahun lalu ya. Gue tuh deket banget Fi. Karena aku tuh kan anak perempuan sendiri. Jadi kadang. Kalo aku lebih liat. Sedih tuh ke anak aku yang perempuan ya. Jadi kayak. Duh sedih adek. Aku. Kan suka pengen banget. Punya. Anak perempuan dulu. Untuk dapetin gue tuh susah banget. Kakak gue 3 cowok. Terus baru abis itu dapet aku. Jadi pas dapet cucu perempuan dari anak perempuannya. Itu seneng banget gitu loh. Tapi angkunya gak bisa liat. Baru umur 3 tahun udah pergi. Jadi aku kadang-kadang. Dia suka manggil anak aku tuh. Oh Sin. Oh Sin. Sini peluk angku. Dan kebetulan rumah kita deketan. Dan yang. Rumah itu. Papaku yang. Bangun. Jadi karena memang. Papaku. Memang di kontraktor. Yang ngurusin semuanya. Jadi rumah itu kenang-kenang gitu. Jadi dia. Setiap kalo liat. Rumah itu. Suka sedih karena. Terakhir yang ngomong. Papa selesain rumah nindi ya. Tiga bulan aku pindah. Dia pergi. Gitu. Jadi bener-bener. Sampai selesai. Sayangnya. Dia pergi mendadak. Lu sedih. Gue tuh. Kayak kehilangan aku udah. Karena. Apa-apa tuh pasti ngomongnya tuh ke papa. Bukan ke suami. Bahkan suami sendiri juga apa-apa. Minta tolongnya ke papaku. Jadi banyak bertanya. Banyak apa tuh pasti ke papaku. Jadi kayak sekarang tuh. Gue. Megang handphonenya. Almarhum. Kayak. Nggak nyangka aja. Padahal tuh. Tadinya masih whatsappan. Tiba-tiba udah pergi. Gitu. Tuh makanya gue. Sekarang cuma tinggal mama. Kan jadi. Ngejagain banget. Karena. Papa tuh. Apa-apa berdua sama mama. Nggak pernah nih. Maksudnya nggak pernah. Kayak kita. Mungkin anak muda sekarang. Suka pergi-pergi sendiri-sendiri. Gitu. Sedangkan mereka tuh. Berdua terus. Nyebrang aja. Mamaku nggak bisa. Jadi. Kadang tuh suka. Kasian. Kayak kehilangan teman hidup. Sedih. Kadang ngeliat. Mama tuh suka. Bermenung. Kayak banyak. Kayak. Kehilangan momen. Untuk ngobrol berdua. Gitu. Jadi makanya memang. Orang tua tuh. Luar biasa sih. Susah untuk ngedapetin gantinya. Ini momen foto waktu kapan nih. Lama ya. Ini ulang tahun. Abi yang ketiga. Sekitar berapa tahun yang lalu. Tiga tahun yang lalu. Tiga tahun yang lalu. Tapi bokap tuh meninggalnya tiba-tiba. Sakit ada. Jadi papa tuh emang ada riwayat sakit. Malah justru kita nggak tau. Vi ada jantung. Jadi memang ada. Ada darah tinggi. Ada gula. Jadi pas kita habis operasi batu ginjal. Karena kita waktu itu mau DSA. DSA nggak bisa dilakukan. Karena memang. Ada infeksi di ginjal. Jadi. Harus dibenerin dulu ginjalnya. Setelah udah minum antibiotik apa segala macem. Memang harus dikeluarin batu ginjalnya. Habis selesai operasi batu ginjal. Baru tiga hari di rumah. Beliau meninggal. Jadi ternyata memang. Kalau orang punya riwayat sakit gula. Itu pada saat kena serangan jantung. Rasanya itu baal. Jadi beda. Rasanya nggak akan sesakit. Kalau orang yang nggak punya riwayat sakit gula. Oke. Itu yang aku pelajarin. Dan aku cari tau. Kenapa kok kita bisa miss. Di saat hari Jumat itu. Ternyata papa aku tuh udah kena serangan jantung. Tapi dia bisa. Belum apa-apa sehat-sehat aja. Sehat-sehat aja. Tapi nggak tau karena itu ya. Karena dia punya gula. Jadi dia nggak bisa rilis gitu. Cuma. Kesian sih papa itu. Suka susah tidur. Lagi jaman lagi bangun rumah aku itu. Badannya suka demam. Karena memang infeksi dari ginjal. Oke. Dan dia orangnya nggak pernah mengeluh. Apapun sakit. Nggak pernah berkeluh kesan. Nggak pernah ngerepotin orang. Jadi sedangkan. Aku tuh rasanya belum sempat ngerawat. Gitu. Jadi banyak. Banyak lah. Rasanya ingin gini. Ingin gitu. Memang sebenernya pas. Dia udah sakit. Pas dimasuk rumah sakit tuh. Aku tuh udah banyak ketakutan-ketakutan. Kayak takut kehilangan kayak. Sebenernya kan. Rencana pulang dari London itu. Aku mau umroh. Waktu tahun lalu. Sebelumnya aku umroh. Beliau nggak bisa ikut. Karena memang lagi menyelesaikan. Mengerjakan rumah. Jadi janjinya tuh. Kita mau umroh bulan Februari kemarin. Tapi udah pergi. Tapi. Nindi kan sekarang udah. Punya semuanya. Tapi. Selama Nindi hidup sampai detik ini. Sebelum bokap lu pergi. Apa sih keinginan bokap. Yang. Belum. Kamu bisa wujudkan. Dia nggak pernah minta apa-apa sih Fi. Aku cuma sedih tuh. Aku sempet bawa dia ke Turki. Karena pas pulang dari umroh. Kan sempet jalan sama suami. Berdua ke Turki. Dia cuma bilang. Nanti bawa papayanin ke Turki. Gitu. Jadi sebelum itu terjadi tuh udah. Dia udah pergi gitu. Pesan. Itu yang aku lihat. Kalau seorang bapak tuh. Berarti buat anak perempuan adalah gini. Ini. Dia pernah mengatakan sesuatu ke aku. Kalau. Dia pengen. Aku bahagia. Sempet dia bilang. Kalau dia. Kalau dia sudah tidak mau dengan Nindi. Pulang ke rumah yang ada papa. Itu adalah maksudnya. Itu seorang ayah yang mengutarakan. Dia itu adalah suami misalnya. Kalau dia sudah tidak mau dengan Nindi. Pulang ke rumah yang ada papa. Itu selalu lu ingat ya. Sedangkan itu lah. Dia tempat ngadu gue. Apapun itu gitu. Ya. Mudah-mudahan. Kita selalu doain buat. Amin. Amin. Semuanya yang nonton Oke Bos. Buat orang tua kita. Ataupun. Yang sudah. Orang yang kita sayangi. Sudah mendahulukan kita. Kita doakan. Karena doa dari anak itu. Yang bisa. Benar. Buat. Lapang kuburnya. Dan tempatnya indah. Semoga di sisi Allah. Amin. Amin. Amin ya Rabbal Alamin. Makasih Nindi ya. Semoga sama. Mudah-mudahan Nindi terus kuat. Dan cerita Nindi tadi. Bisa kita bagi buat semuanya. Bahwa. Sayangilah orang tua kita. Jagalah orang tua kita. Kira kemana-mana tetap di Oke Bos. Siap. Semoga lagi di Oke Bos. Sebelum kita lihat hasil makeupnya. Sabar dulu. Kira-kira sayang. Bisa gak Mania. Bikin makeupnya itu wajah kamu. Coba nanti kita lihat ya. Masar emang. Lihat dulu kok ada yang viral-viral yang main. Juga bagus-bagus tau makeupnya. Ada sayang. Sebelum kita lihat. Kita akan lihat ini ada yang viral lagi di media sosial. Looking to visual. Aku lalu ini ya. Sampe kartun-kartun house. To train your dragon aja ada loh. Gak. Gak. Gak gue. Kalo orang yang pake soft lens yang gak bisa ada bola mata yang hitam. Itu juga sakit tuh kayak pake itu. Iya, iya, iya. Bener itu butuh penghasilanan. Aduh. Kita akan lihat bagi mereka wajah dari Mia. Udah jadi ya? Udah jadi ya? Ini bawa langsung buka. Coba. Lihat nih. Sini-sini. Oh iya kamu. Bagus gambarnya ya. Belum selesai sih. Belum selesai. Coba nih. Oh iya ada sayang lalat nih. Oh iya. Oh iya. Oh iya. Ya sayang lalatnya pas banget. Bagus loh Nia. Tapi udah mirip tau. Lucu banget. Tapi lebih cantikan kamu deh Nia. Gawat nih gawat. Gawat. Iya iya maaf. Gimana sayang? Bisa. Kamu mau gak digambarin make up muka aku. Jadi kemana-mana kamu gak jelalatan. Eh. Gak kapan aku jadi pengen jelalatannya. Gimana bini gue disini. Tuh liat dong tuh. Di tato. Bini gue gue bawa kemana-mana lo. Mana bini lo? Baby. Ah. Baby mas. Semua cewek juga bisa lupa nge-baby. Tapi pernah kepikiran gak kalo nanti kenapa-kenapa? Kalo kenapa-kenapa gue tambahin Romeo. Oh baby Romeo. Haha. Baby Romeo. Lu lucu. Kamu lucu. Kamu lucu Nat. Iya iya. Gimana? Kesusahannya apa sih kalo gambar kayak gini. Kayaknya si Nagita udah di make up mojak gue deh biar dia gak jelalatan. Karena kamu tuh udah parah. Eh yang ada harusnya lu yang di make up-in mukanya Nagita. Balik-balik. Kamu nih taruh di sini di gambar. Terus ini di laminating tau gak. Ada tulisan Okemos ya? Iya nanti ada kak di sini. Ada tulisan Okemos. Saya memang bagus banget. Disamping kiri pipinya dia mau tulis ini. Balik-balik. Tuh jadi make up itu sekarang udah bisa kreatif banget. Jadi buat kalian semuanya make up itu bisa menjadi satu apa ya. Satu karya yang memang kalian juga bisa upload di sosial media kalian. Sehingga kalian bisa lihat contohnya Nia ini. Nia nama Instagramnya apa? Nia Ingrid. Nia Ingrid. Nah. Temannya Nia Ramadhani ya? Tapi aja buat ibu-ibu di rumah ya mungkin gak tau mau ngapain. Di rumah aja terus suka gambar. Kenapa gak coba variasi lain gitu. Berkreasi. Sampai gak stress di rumah aja. Betul. Sekarang dilanjutin gambarnya ibu-ibu. Sekarang kita mau dengerin aja deh sambil nyanyi gimana? Gue gak sabar banget. Tapi lu ada kata-kata Mutiara gak kayak Shiki Prasitya? Nah khusus episode ini kayaknya lu yang lebih cocok deh. Karena itu agak dalam. Ini dalam karena pengalaman lu sama Nindi kan sama-sama orang tua. Jangan macem-macem lu. Gue gak ada apa-apa. Mending kalo ada apa-apa. Engga. Engga. Kalo kan jangan suka membuat. Gue pingin kali ini buat saya dalam. Karena kan lu pernah kehilangan. Oke. Gue pingin yang dalam gitu loh. Fi, bos silahkan. Make up bisa kita lakukan untuk menghias wajah kita agar terlihat lebih bagus. Tapi yang lebih indah dari make up itu bukan make up. Tetapi make a history with someone I love you. Wah, gila-gila. Gila-gila. Oh, manggil. Gila. Nindi speechless. Engga. Gue juga kasih sebenernya. Oke. Kalo gitu buat Nindi makasih ya. Sama-sama. Buat niat juga terima kasih. Kita akan liat nanti hasilnya. Sambil closing. Makasih. Salam buat Aska. Iya, salam. Salam juga buat istri kamu ya. Makasih. Semoga istri kamu tau bahwa kamu begini. Sampai kita lagi-lagi bos. Iya, bos. Sampai. Sampai.